hai 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 kan masih muda-muda banget ya oke so welcome back to my channel jumpa lagi dengan sama Fati salam jutsu jutsu salam pocet silat baik terima kasih untuk saudara-saudara dolur-dolur semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat nah hari ini kita ada salah satu teman atau saudara kita dari guys pikirah sakti yang kemarin tanya soal anak IKS pikirah sakti atau warga asli IKS pikirah sakti yang dari Bali ini saya temukan salah satu nih cuma cuma satu orang kayaknya atau kita masih banyak masih banyak masih banyak jadi silakan perkenalan dulu biar kita ngobrolnya lebih enak siap saya buka dengan Om Swastiastu Oke perkenalkan nama saya putu pria ardhite bisa dipanggil putu-putu asli bali asli bali ya as Bali mana nih saya balinya Bali Nusa Penida Oh Nusa Penida itu satu pulau sendiri satu pulau dari Bali tapi masih nyebrang dia masih nyebrang pakai pelabuhan bangsa sudah kesana sudah ke sana yang pantainya terkenal untuk klingking ya klingking beach broken beach juga ada banyak kok wisata di Nusa Penida dulu mulai latihannya di Bali atau di Jawa atau di sini atau merantau kemana gitu nah jadi ceritanya kayak gini orang tua saya asli Nusa Penida dan orang tua saya angkatan tramigrasi ke Sumatera Selatan Sumatera Selatan jadi latihannya di sana jadi saya besarnya di Sumatera Selatan lahir di Sumatera Selatan latihannya di Sumatera Selatan Cabang Oke Cabang Oke nama pelatihnya masih ingat nama masih masih siapa namanya untuk nama pelatih saya Mas Joko Purwanto Halo Mas Joko salam sehat lalu ini sudah nyasar sampai sini ya berarti sekarang di Bali itu kerja kuliah atau pacaran atau saya di Bali dulu di Bali 2018 kuliah ambil jurusan pariwisata Mas ambil Pak ya berarti sudah selesai sekarang sudah selesai selesai oke nah cerita-cerita kan abang ini kan orang Bali orang kali asli nah di Bali itu kan banyak pencah silat asli Bali kebakti negara-negara ada Seruling Dewata ya kenapa memilih IKSBI nah menurut saya di IKSBI kerasakti sebenarnya banyak sih untuk pencah-pencah silat lainnya yang seperti disampaikan Mbak Peti tadi tapi menurut saya ada di KS ini keistimewaan banget karena apa menurut saya kalau di Hindu itu kan ada namanya Dewa Hanoman Mas Oh Lord Hanoman ya Hanoman ya kerah putih ya nah kerah putih bener itu sangat saya istilahnya cerita dari Hanoman-Hanoman itu ada sangkut pautannya dari Anoman dari pertama saya kenal nama kerasakti ini bener-bener istimewa bagi saya Mas Oh kerasakti lahirnya ke itu ya Hanoman Hanoman itu cerita sedikit ya ya itu Dewa atau gimana Dewa di Hindu itu Dewa ya termasuk Dewa termasuk Dewa dia sebelum ikuti speaker sakit itu apakah ikut perguruan pernah ikut perguruan lain atau pencah silat lain bela diri lain muatai mungkin pernah ikut ini pengalaman saya pribadi ya dulu sebenarnya saya waktu SMP ini disebutin aja bagaimana saya sebutnya salah satu perguruan yang yang banyak mungkin orang kenal saya mengikuti PSAT Mas sebelumnya ya sebelumnya itu itu waktu saya masih SMP Mas masih saya itu mau kenaikan tingkat jambon saya keluar keluar entah kenapa ya Mas saya waktu ikut itu diajak teman-teman yang merasa tertarik ikut tapi saya tidak izin sama orang tua Oh jadi perasaan saya tuh kayak membohong orang tua karena saya dulu waktu SMP itu ngekos Mas ya jadi saya silahnya bebas ya bebas Oh dan nggak izin sama orang tua berarti keluarnya bukan karena apa masalah lain tapi memang kayak Oh ini kalau tidak izin sama orang tua berarti udah melawan ya hati nurani dirani saya benar-benar berarti mulai ikuti kesnya dari tahun dulu dari selesai ke SMP di kosan saya itu ada bencana Mas angin puting beliung jadinya eh kosan saya hancur dah hancur udah hanggan jadinya saya pulang-pergi dari kosan sekitar jaraknya 30 menitan ada bencana selesai peting beliung terus kakak saya nih sama temennya dia katanya ada gini nih perguruan baru nih dari sini nih dari Jawa katanya mau ikut ah saya dengar nih saya dulu dilarang keras sama kakak saya Mas disuruh ikut PSRT terus kamu nggak usah ikut saya sampai saya berantem sama saudara kandung Mas saya bersepuluh saudara Mas saya anak ke-9 kakak nomor 8 yang ngasih saya ikut kerasakti tapi tetap saya ngeyel sampai saya berantem Mas sampai orangtua saya ini ikut dah aja adikmu katanya aja dah adikmu biar sama-sama kamu latihan tapi kakak saya tetap ngetang tapi saya tetap ah saya ikut harusnya kakak orang IGS iya Kakak IGS juga Kakak maunya kamu ikut PSRT ya supaya dalam rumah itu mungkin ya ada beda gitu ya karena emang banyak keluarganya gitu kakak PSRT adik IGS itu emang mbak Jaya mungkin tujuan kakak kayak gitu ya mungkin tapi saya sampai berantem itu sama kakak saya sampai ya adu argumen lah sama orang tua juga ya akhirnya saya ngikut-ngikut dari ya satu angkat sama kakak saya tapi dia dulu disahkan udah itu aja setelah itu baru berarti ikut PSRT tahun berapa selesai dari itu dah SMP kelas 1 2014-2014 itu udah berkaitnya berarti 2012 ikut 2012-2012 mula ikut ya mulai ikut di KSP karena banyak yang bilang apa ya cuma latihannya cuma bahwa itu menurut saya kesalahan besar sih kalau ya salah paham menurut ia pasti tahu pasti tahu benar saya latihannya bukan lebih dari tiga bulan 8 bulan bukan Mas saya benar-benar di keras sama pelatih saya saya latihnya dua tahun setengah dua tahun setengah baru sampai ke titik warga-warga baru bisa kan yang dimaksud dari empat bulan naik itu adalah empat bulan naik sabuk ya empat bulan naik sabuk jadi kalau kamu belum pantas belum bisa dinaikin tapi emang jadwalnya itu udah sudah ditetapkan kalau dari pelatih bilang belum ya belum ya tergantung dari pelatih kalau empat bulan itu kamu sudah bagus dalam fisik atau apa berarti udah boleh kalau belum belum gitu sistemnya denger-denger nih pernah ikut kejuaraan katanya hahaha mungkin yang dari cabang Oki yang kenal saya mungkin tahu tahu ya tahu siapa saya putu kan pria dari perguruan lain juga kenal saya dari PSRT Pagar Nusa tapak suci asat karena mungkin pernah bertanding ya pernah bertanding dan banyak sih teman-teman dari perguruan lain sudah berapa pernah ikut kejuaraan apa-apa aja untuk kejuaraan IKS Cup udah pernah IKS Cup cabang Oki cabang Oki cabang Oki ya IKS Cup cabang Blitang di Oku dulu BK10 di Sabta Tunggal terus Ipsy Open Ipsy Open Ipsy Cup itu banyak sih untuk Ipsy nya di Oki oke nanti kita sambil slide foto-fotonya Oke siap nanti tinggal ditampilin aja ya oke pas ada pas itu ada pacar nonton enggak enggak kalau pacar dulu LRO ya terus kalau pernah juara berapa kali kira-kira terus piala atau pialanya di rumah itu ada berapa kurang lebih saya punya dulu bisa juara tuh kurang lebih 15 mendali Oh 15 mendali Wah saingan sama Mas Denly nih hahaha Mas Denly saingan sama Mas Denly 15 mendali ya oke siap 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 berarti lumayan ya ya lumayan terus yang tadi bilang sempat bilang mau sempat ikut seleksi ke IKS Cup pusat itu dimana nah itu ya itu waktu tahun berapa tuh ya di 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 Madiun IKS Cup saya lupa tuh kayaknya kalau nggak salah 2017 2017-2017 ya nanti dilurusin ya kalau salah ya kayaknya 2017 itu saya diajak sama pelatih saya Mas Joko Purwanto eh diterjunkan langsung untuk ikut pelatihan itu ya tanpa seleksi kan karena udah pengalaman ya itu disuruh tapi karena ada halangan Mas karena waktu itu ujian nasional SMP SMA SMA ujian nasional jadinya saya berpikir untuk enggak ikut dulu Mas itu karena benar-benar untuk kenaikan kelulusan ini mau lulus nih ya gitu pikiran saya mas nanti orang tua marah peseribur kan nih oh gitu siap siap berarti hampir ikut ya nanti bulan dengar-dengar ya ya kemarin dah hasil mobil itu bulan Juli 2023 ini siapa tahu mau tertarik lagi ya kan siap gini bali nih hahaha bali harus maju oke oke terus kenapa mau jadi atlet kenapa mau jadi atlet karena menurut saya di atlet tuh banyak seni Mas banyak seni seni banyak saudara dari perguruan lain kita lebih banyak kenal jadi lebih profesional jadi lebih dewasalah lebih dewasa ya karena karena ketemu di depan itu emang musuh ya di atas matras ya tapi sudah keluar pasti saudara-saudara itu jadi saudara dalam apa ya lingkup atlet atlet benar betul ya tapi ngelatih Mas itu pelatih ini iya pelatih saya uh Beliau sendiri yang dulu adalah eh pelatih atlet pemimpinnya gimakinya nonton maku gitu menurutnya waktu ikuti guys itu ada restu nggak dari orang tua atau apa yang sampai berdebatkan sudah berdebat tadi bila berdebat apa ikut sembunyi-sembunyi juga atau gimana itu kalau untuk diIKS ini saya izin benar-benar izin benar-benar izin tak harus itu sama orangtua eh ya astungkare sih kalau balinya astungkare diizinin diizinkan Iya karena sampai ikut sudah juara tidak ada waktu saya ikut tanding itu bener-bener ada support dari orangtua masih tarik dulu nggak apa-apa tarik dulu santai 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 Oke nah mungkin ada-ada ini jadi dari semua cerita yang sudah ditanyakan mungkin adalah tambahan lain mungkin ya kemarin soal yang di tiktok yang apa pembukaan sama oh ya ya sama untuk teman-teman ini dia tiktokers Hai follownya lumayan berapa ya follower udah 100-100 lebih oke jadi mungkin anak-anak tiktok mungkin tahu lah sering gajen di patuh di bawah patung ini ya jadi tiktokers nama tiktoknya nama tiktoknya putu underscore pria deskripsi nanti ditulis tersebut punya sayang bapak di puluh juga oke jadi masalahnya itu kemarin gimana tuh ah untuk biksa Mas Narji ini ceritanya Mas Narji Mas Narji ya dia tuh kalian satu apa ya lokasi kerja atau bagaimana ya lebih tepatnya saya karyawan Indomaret ya Indomaret dan Mas Narji ini salah satu penjaga parkir di tempat kerja saya harus gimana ceritanya bisa gajen bareng pembukaan barang ya ya pembukaan Oh ya pembukaan ini udah ada satikan mungkin dong gajen mas ya oke siap-siap-siap salah lagi saya jadi saya lihat Mas Narji ini warga PSAT pake pake kaos pake kaos PSAT jadi saya biasa namanya kita pingin banyak saudara kan bukan banyak musuh saya salimi ngobrol sama dia juga ikut silat mas gini-gini cerita udah sama Mas Narjinya udah udah selamat-selamat kebetulan nih konten itu saya udah naik kan saya pingin collab nih sama Mas Narji iya mau pulang kerja tuh collabnya saya ajak pembukaan barang itu sudah pulang kerja udah pulang kerja pagi-pagi saya ajak ayo mas saya tanya ya ayo saya pembukaan terus Bang Narji ini pembukaan nih set udah selesai saya agak ragu juga nih Mas kok pembukaan PSAT dari setengah kayak gini saya kan tahu juga gimana sih pembukaan PSAT punya gerakannya gitu kan saya agak ragu nih Mas untuk di upload mau di upload tapi saya berpikir ah nggak apa-apa sih tuh saya udah izin sama beliau kan katanya nggak papa eh malah rame Mas rame disuruh kerasi ada DM itu banyak DMDM dari grup-grup PSAT itu DMDM saya Mas gini-gini bener nggak warga masa emas Oh untuk aku cari tahu kebenaran dari bapak dari beliau tersebut bener nggak kalau dia tuh warga PSAT terus klarifikasinya dari Bapak itu dari Bapak gimana mas Narji nya udah saya klarifikasiin sih udah ada kok di uploadan di video tiktok tapi banyak sih yang datang ke toko buat nanyain itu bener nggak sih warga gini PSAT DM saya telepon saya sampai udah dikasih alamat supaya langsung ke ya udah saya kasih alamat Terus sama Mas Narji kemarin katanya angkatan berapa nah beliau sudah angkatan tua sih Mas kebetulan kat saya tanya sama beliau dia katanya pengesahannya tahun 2001 2001 ya lumayan ya ya 21 tahun 21 tahun ya ada puluh tahun lumayan lama baru lahir saya itu masih saya lahir 2000 soalnya tahun 2000 oke oke tapi aman lah masih sudah aman ya sekarang udah aman karena banyak juga yang warga dari PSAT datang ke datang kesana udah kasih lokasi tanya sama beliau bener nggak ya terus berarti ternyata sepuluh udah beres lama beres ya soalnya kemarin saya terame tuh lihat wah ini komen-komennya semua karena memang beliau nya bukannya cuma setengah makanya sekarang kan kasusnya banyak warga gadungan baik BGS PSAT pagar rusa banyak juga yang lainnya ya jadi itu yang memang orang bermaksud untuk meluruskan daripada kesiankan orang tua ya Mendingan cari uang ya dari masalah ya daripada cari masalah kalau orang tua mas santai Oke mungkin selain dari itu masih ada cerita lagi yang keren Hai tidak ada lagi banyak sih mas dulu waktu keantikan keantikan dulu benar-benar gini waktu mau ngerebutin juara satu nih di Ipsi Cup di Belitang di BK10 ya di Bitang namanya dan daerahnya di Oku Oku ya di Oku waktu ngerebutin juara gini juara satu juara satu juara satu itu saya sama-sama Iks sih ketemunya sama-sama Iks kok bisa ya Hai tapi Ipsi kok Ipsi Iks Cup Iks Cup waduh salah paham nih Iks Cup Iks Cup lu kaki saya bener-bener udah mau nggak kuat Mas kau bengkak udah-udah melentuk kaki saya di bagian kakin dari pertandingan sebenarnya mungkin karena ke bentuk ketemu tulang itu kan udah benar-benar menyerah diurup sama pelatih udah saya mau nyerah tapi menurut saya lebih baik berjuang dulu hampir udah di titik akhir titik akhir nih itu lebih baik saya mati-matian biar bisa dapat juara ya sunggaru juara mas juara satu ya Oke itu enggak biasanya juara tuh sekitar dapat masukannya berapa ya kalau untuk masalah masukan itu ada yang dapat ada yang enggak Mas kok gitu kok jadi gitu ya saya juga bingung Mas padahal saya sudah sering ikut ke atletan Oh iya kalau untuk masalah juara dikasih roh apa piagam sama medali itu aja Mas itu nggak ada ya pengharganya itu makanya mungkin itu aja mungkin kamu malasnya dari situ ya nah sekarang nggak begini ya untuk masalah itu kan karena kita juga butuh biaya Mas Iya karena untuk latihan waktu kita kannya kita pengen cari uang di dalam organisasi bukan Mas kita kan kemana-mana juga pakai uang kan salah satu support lah kalau bisa salah satu support tapi biasanya kalau seharusnya ada ya saya ada dua ribu juga enggak apa-apa 3.000 ya dua ribu ya dua ribu dua juta maksudnya tapi sekarang lumayan ya jadi misalnya kalau mau dipanggil lagi untuk fight lagi gimana misalnya ada kesempatan ya saya ikut misalkan 2023 nih untuk UKS kapuset nih mana kalau ada hadiah lagi pusat tidak mungkin tidak ada kalau kalau saya itu dananya lumayan ya kalau saya diberi umur-umur yang panjang kesehatan ya ganteng karya gas Oke saya tahu tema diun banyak serikandi di sana loh hahaha teks serikandi yang kalian suka nih sedikit yang kalian oke eh sisa dari itu mungkin kasih sedikit ini ya pesan untuk saudara-saudara IKS dimanapun berada dan juga sedikit motivasi untuk saudara-saudara yang sekarang mungkin berjuang di matras atlet ya gitu di matras hijau di atas matras matras hijau lagi kan ada yang merah ya ada yang merah ada yang biar kan pesan untuk buat gelondolur IKS Pai Kerasakti yang mengembangkan IKS atau dalam bertanding saya harap bisa lebih semangat bawa nama IKS lebih maju ke depan karena di IKS itu banyak bibit-bibit yang benar-benar ada ya cuman tidak biasa ya cuman tidak biasa aja intinya latihan fokus tidak ada pesilat yang hebat tanpa latihan betul ya itu kita harus latihan Mas berarti dulu yang 15 piala itu emang lati-matian latihan mati-matian itu bener latihan mati-matian saya juga mau latihan memang enggak bercanda ya oke cukup ada pesan lagi mungkin untuk pacar jangan oke siap berarti cukup ya kita tutup dulu nanti ada ada yang mau dibahas lagi silahkan kontak saya turun ke sana atau kamu turun ke siap kita kan sama-sama dibanding juga sama-sama dibanding boleh gajian bareng di renon nanti jadwalkan siap kontain hahaha siap libur dulu ya pas libur harus ceritanya baik kita tutup dulu Terima kasih untuk siap bang putu nanti kita ketemu lagi karena orangnya sibuk sayang saya juga sibuk saya itu 123 salam jinsu bareng ya oke 123 salam jinsu oke ada lagi nih pelatih sudah siapa Aduh kenapa jadi eh tadi kan soal sudah loli oke sudah lanjut kita langsung lanjut pada ini oke jadi kita sudah cerita soal nah noman tadi ya sekarang kita lanjut ke doli memang anjing dia asuh asuh oke kesibuk-sibuk banget oke terus angin puting